Mantan Kepala Bagian Keserah Setda Kabupaten Cianjur, Dadan Ahmad Muharram meresmi ditahan Kejaksaan Negeri Cianjur pada Senin sore. Dadan yang saat ini menjabat camaci panas disangkakan bertindak pidana korupsi bantuan sosial senilai 1,3 miliar rupiah pada tahun anggaran 2011. Dadan Ahmad Muharram dimasukkan ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Cianjur usai diperiksa selama 5 jam di ruang tindak pidana khusus Senin sore. Kejaksaan menetapkan tersangka setelah lebih dari 3 kali memeriksanya. Dalam pemeriksaan tahap 2 kali ini, tersangka yang masih aktif menjabat camaci panas terbukti korupsi dana bantuan sosial untuk bantuan masjid dan pesantren yang merugikan uang negara sebesar 1,3 miliar rupiah. Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Cianjur, Agus Haryono mengatakan saat ini tersangka dititipkan sementara di lapas kelas 2 B Cianjur untuk mempermudah proses penuntutan di persidangan. Modus yang dilakukan tersangka dalam perkara dugaan korupsi ini yaitu mengajukan 37 proposal fiktif yang artinya kegiatan dalam proposal tersebut tidak ada tetapi pencairan anggaran tercatat. Kalau nilai bahan sosial secara ini bertahap ya, jadi ada beberapa kali perubahan kalau awalnya 6 miliar kemudian meningkat menjadi 27 miliar dan yang disangka pada tersangka ini kerugiannya kurang lebih 1,3 miliar. Tahun anggaran berapa itu Pak? 2011 ya. Kalau jumlah kota kerugian negara aja berapa? Jumlah kerugian negara kurang lebih 1,3 miliar. Terus waktu itu tersangka sendiri ini waktu menjabat? Jadi dia menjabat sebagai kabak keserah. Kalau jabatan sekarang kan sebagai jamat Cipanas ya. Dugaan atau aliran dana ke bupati dari hasil pemeriksaan? Kalau untuk hasil pemeriksaan dugaan ada ke bupati kita lihat di fakta persidangan aja. Selain itu kejaksaan masih menyelidiki aliran dana korupsi ke orang penting di pemukap Cianjur dan akan dibuktikan dalam fakta persidangan. Sementara itu tersangka disangkakan mewanggar Pasal 2 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Junto Pasal 3. Haris Tiawan, Bandung TV